Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, kenalin nama saya Ryan. Channel ini membahas tentang cerita-cerita yang seru. Sebelum aku cerita, monggo di subscribe dulu dan di follow juga di Instagram aku. Atau kalian bisa klik di kolom deskripsi. Di video kali ini, aku akan membahas tentang alur cerita film Alive. Seorang pemuda yang terjebak di apartemen dan dikepung zombie-zombie. Bayangin kalau kalian di posisi dia, kalian harus gimana? Jadi ceritanya dimulai dari, Oh Juno baru bangun tidur nih. Habis cuci muka, ia siap-siap bermain game. Saat ia bermain game, ia mendapatkan sebuah informasi dari para pemain game. Ia pun cepat-cepat melihat berita. Yang terjadi, ternyata di luar sana udah ada kejadian rusuh. Semua orang pada berlarian keluar panik karena zombie menggigit manusia satu persatu. Chou ini sangat shock sekali melihat keadaan dari atas rumahnya. Lalu dia membukakan pintu melihat keadaan, ada salah satu cowok yang tiba-tiba aja masuk ke rumahnya. Dia terus menerus mengatakan kalau dia itu baik-baik aja. Oh Juno menodongkan pisau di depannya dan gak lama kemudian, pria itu berubah menjadi zombie. Oh Juno pun mendorongnya keluar dari rumah. Dia telepon ke teman-teman dan saudaranya tapi tidak bisa. Dan salah satu pilihan yaitu mengikuti instruksi dari TV berita. Sedangkan, ia benar-benar udah stres karena persediaan makanan tinggal roti aja. Di hari kedua, ia coba telepon tapi tetap gak bisa. Dia pun posting di IG barangkali ada yang menolongnya. Dan ia melihat live orang tiba-tiba terjatuh dari gedung. Juno pun menggunakan drone untuk melihat keadaan. Semua orang jadi zombie dong. HP-nya pun lowbed. Untuk buang stres, ia pun bermain game. Dan koneksi terputus. Ternyata jaringan udah gak terkoneksi lagi. Ia pun melihat seorang polisi yang berusaha menyelamatkan diri dan berakhir digigit. Ternyata di balik kulkas, ada zombie. Ia pun berhasil menjatuhkan zombie-nya ke bawah gedung. Karena kulkasnya jatuh, isi makanannya pun ikut terjatuh. Padahal stok makanan tidak banyak. Ia pun merekam dirinya di laptop. Di hari ketujuh, ia mengambil alkohol ayahnya dan meminumnya. Ia pun menutup cendela kaca dengan kertas dan lem. Ia nonton berita sambil menikmati alkoholnya. Saat ada iklan mie, ia pun benar-benar menjadi lapar. Ia pun memakan mie. Nah, asnya minumannya tumpah dan air gak jalan dong. Mau gak maupun, dia minum air yang udah tumpah tadi. Ia merekam dirinya lagi. Ia mengatakan lebih baik ia kelaparan daripada ia harus berubah menjadi zombie. Di hari kelima belas, sangkit stresnya. Chun-U mendengarkan musik sambil mabuk. Ia pun menangis. Dan berhalusinasi kalau ada keluarganya di sini. Ia menangis sejadi-jadinya. Notif HP berbunyi. Ternyata udah ada sinyal. Ia pun mendengar voice note dari keluarganya. Ia berusaha cari sinyal dengan pakai tripod. Dan yang ternyata keluarganya udah digigit juga. Ia sangat marah dan sangat terpukul. Ia pun keluar dari rumahnya dan memukul zombie. Semua zombie pun mengejarnya hingga ia benar-benar terkepung. Ia pun berhasil masuk kamarnya lagi. Di hari ke-20, ia melihat dari jendela kamarnya banyak tempat yang udah dibom. Ia pun mencoba gantung diri karena udah benar-benar gak tahan lagi dengan keadaan sekarang ini. Saat dia udah gantung diri, ia melihat ada seseorang yang menyetirkan cahaya ke arahnya. Ia pun gak jadi gantung diri. Ternyata ada satu cewek yang masih hidup di depan apartemennya. Mereka pun saling kenalan lewat HP. Dan nama cewek ini bernama Kim Hyo Bin. Mereka pun janjian jantung malam. Kebetulan hujan mereka pun menampung air. Chun-U sangat lapar. Kim Hyo Bin memberinya makanan dengan melemparkan benang tapi gak berhasil. Chun-U pun memasang tali dengan menggunakan drone. Benang yang tadi, Hyo Bin lempar. Ternyata ada zombie yang menariknya hingga Hyo Bin pingsan karena meja yang terseret. Zombie itu memanjat ke rumah Hyo Bin. Chun-U berusaha menolong Hyo Bin dengan melempar botol dan juga menggunakan drone. Tangan zombie-nya pun dipotong sampai putus. Chun-U pun keluar rumah untuk mencari makanan yang bisa dia makan. Di sana dia dapat selai kacang, nutella, baju, dan juga radio. Tiba-tiba aja ada zombie yang menyerangnya. Ia pun cepat-cepat keluar. Dia pun menikmati selai kacangnya. Keesokan harinya mereka komunikasi dengan menggunakan radio. Chun-U pun berterima kasih sama Hyo Bin karena udah menyelamatkannya. Mereka pun memasak mie sambil mengobrol dengan alat itu sepanjang hari. Zombie-zombie pada masuk ke dalam gedung dan mereka berdua pada was-was. Hyo Bin menjatuhkan barang hingga membuat zombie mendekat ke unitnya. Untungnya, zombie itu lari karena Chun-U menelpon unit sebelah. Mereka pun bersiap-siap untuk kabur. Hyo Bin keluar duluan dan dia memukul para zombie. Chun-U pun ikutan memukul zombie itu. Mereka pun berhasil kabur dan di atas mereka mencari unit yang bisa dimasuk. Tapi zombie menyerang dari jauh dan ada seseorang yang menyelamatkan mereka berdua. Mereka diberi air putih dan juga diberi makan. Nggak lama kemudian, mereka pingsan. Hyo Bin pun dibawa ke sebuah kamar untuk memberikan istrinya makan. Chun-U yang sadar langsung menodongkan pistol ke pria ini. Tapi dia takut untuk menembaknya. Karena kalau dia tembak, cuma dia satu-satunya orang yang hidup. Dan pada akhirnya, si pria ini digigit sama istrinya sendiri. Hyo Bin pun menembaknya mati. Bunyi tembakan itu memancing semua zombie berdatangan. Mereka melihat helikopter. Langsung bergegas ke arah atap dan semua zombie mengejar mereka. Setelah sampai di atap, ternyata helikopternya itu tidak ada. Mereka sangat putus asa dan mereka berteriak. Semua zombie pada berdatangan dan helikopter pun datang dan menyelamatkan mereka. Mereka berdua pun selamat. Nah guys, gimana menurut kalian tentang film ini? Beneran bikin dedekan kan? Awalnya aku kira salah satu dari dua orang ini nggak bakal selamat. Tau-taunya mereka berdua selamat dong. Menurut aku film ini cukup rekomen banget. Kalian wajib nonton. Bagi kalian yang udah nonton full, thank you ya. Support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share ke temen kalian, dan nyalahin lonceng notifikasi. Kalian juga bisa request judul film lainnya, nanti aku akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga cek video-video lainnya atau kalian langsung saja ke playlist. Tentunya channel ini membahas hal yang seru. Cukup segitu dulu ya guys. Aku pamit dulu. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax